Dan saudara, terkait dengan erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat hingga pagi hari ini tim Sargabungan terus bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap satu korban yang titik keberadaannya ini sudah diketahui dan sejumlah regu disebar untuk bisa melakukan evakuasi pada hari ini. Menurut keterangan Kasih Operasi Sar Padang, bahwa cuaca dan juga bagaimana aktivitas Gunung Marapi ini masih menjadi kendala karena hingga saat ini masih terjadi letusan. Lebih lengkap terkait dengan erupsi Gunung Marapi, kita akan bahas bersama ahli mitigasi bencana geologi. Bapak Surono, selamat pagi. Pak Surono. Selamat pagi, Mbak Glani. Selamat pagi. Kejadian erupsi Gunung Marapi ini seharusnya menjadi pembelajaran penting karena begitu banyak korban dari erupsi ini. Sebelumnya, PVMBG ini menyebut Pak Gunung Marapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya meski sudah dilengkapi peralatan pemantauan gunung yang relatif lengkap. Sebenarnya, apa yang membuat Marapi bisa seperti ini? Kalau saya beli judul wawancara kita ini adalah pelanggaran aturan yang pasti membuat celaka selamat kebetulan. Begini, tidak hanya Marapi yang sulit diprediksi. Kalau prediksi kapan meletusnya, tanggal berapa, jam berapa itu memang sulit. Bahkan tidak mungkin bisa dengan ilmu pengetahuan apapun. Tetapi dari pemantauan-pemantauan gunung api itu, seperti kita melihat Mendung bahwa itu adalah tanda-tanda mahu hujan. Bahwa terjadi hujan bisa terjadi, tidak juga bisa terjadi. Tetapi begitu Mendung kita memberi warning, bawalah payung kalau keluar. Itu yang terjadi. Jadi, Marapi ini sudah status waspada. Kalau nggak salah, saya teken itu tahun 2010 ke sini lah. 2015 saya tinggalkan kantor itu masih statusnya waspada dan sampai sekarang statusnya waspada. Dan dalam status waspada itu boleh naik. Tapi jangan masuk dalam radius 3 km. Kalau itu tidak ada warning itu, ya status normal waspada, siapa awas. Itu bukan untuk meramalkan atau merprediksi kapan letusan gunung api akan terjadi dan berapa intensitas letusannya. Bukan untuk itu. Tetapi untuk mengetahui ada suatu tingkat ancaman dan risiko bencananya dan cara mengantisipasinya, Nah, risiko bencananya adalah, atau ancaman bahayanya adalah Marapi itu sering letus. Kapan saja. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Akan letus terus. Nah, cara antisipasinya ya, jangan masuk dalam radius 3 km. Di luar itu aman-aman saja. Di kaki itu aman-aman. Marapi aman-aman saja. Pertanyaan apakah harus diusikan masyarakat di sekanal Marapi? Ya tidak perlu, materialnya jatuh dalam radius 3 km maksimum gitu. 3 km adalah tawaran Marapi dalam kondisi worst scenario gitu Pak Glanis. Ya kan yang diterjemahkan tawar maunya Marapi itu seperti ini. Diterjemahkan secara ilmiah, ini loh radiusnya bahayanya seperti ini. Boleh naik. Tapi jangan masuk radius 3 km gitu loh. Kalau masuk di sana, artinya kan melanggar aturan tuh. Ya selamat tidak ditanggung. Selamat itu kebetulan, celaka itu adalah bisa sesuatu kepastian. Ya kan? Salah kita semua kalau melanggar suatu aturannya sudah disepakati. Apalagi aturan alam itu tidak bisa kita dilanggar. Aturan itu untuk ditepati kok, bukan untuk dilanggar. Dan aturan itu bukan untuk mempersulit. Tetapi untuk memudah dan untuk hidup harmoni aturan itu. Entah itu sesama manusia atau manusia dengan alamnya. Gitu Mbak Glanis. Oke, jadi memang sebenarnya untuk status dari Gunung Marapi ini sudah lama. Kurang lebih 2011 dengan status waspada. Cukup lama, tidak ada pembaharuan. Mungkin itu juga membuat akhirnya masyarakat seolah abai, Pak. Untuk akhirnya melakukan pendakian. Dan kemarin, ini beberapa hari lalu, terjadi erupsi dan akhirnya memakan korban. Lantas, bagaimana cara terbaik untuk memberikan pemahaman, peringatan kepada para pendaki ataupun juga warga sekitar? Baik Glanis, pertama harus kita catat. Bahwa bencana terjadi pada saat kita lengkap. Atau kita tidak ngakur antara rasio kita dengan hati kita. Antara keinginan itu memaksa rasio kita itu tertimpa. Sehingga apa yang terjadi adalah kecelakaan. Rasio kita dalam melihat ada aturan. Hati kita adalah keinginan. Walaupun itu sudah tahu bahwa itu melanggar. Aturan apapun, alam maupun negara ini, kalau dilanggar, itu ibarat menebar angin. Bade yang akan kita tunai gitu. Apa yang harus kita lakukan. Warning itu sebetulnya ada di setiap pendak. Ada laporan mingguan dan sebagainya yang dari pos pengamatan bulanan. Di situ ada. Kalau ada ancaman, seorang ahli untuk mengatakan bagaimana mengantisipasinya. Ancamannya adalah setiap saat letusan yang kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, boleh masuk, boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 kilo loh. Dan itu seharusnya dipegang juga oleh yang memberi izin masuk pendakian. Sebagai contoh misalnya, ada Bromo Tengger Semeru. Di sana ada pos jaga di Semeru. Mereka tahu dalam kondisi Semeru itu seperti apa. Setiap pendaki itu kasih tahu, oke, you mendaki. Tapi begini, ada constraint, ada suatu batasan. Demokrasi juga suatu aturan yang harus kita tepati. Bukan saya nanya. Demikian juga alam yang demokratis itu. Alam yang jujur itu. Dia juga minta ibarat merapi. Merapi itu adalah yang lahir lebih dulu dari kita. Kita hanya tamunya. Kita yang harus memberi hormat dulu. Respek dulu kepada siang punya rumah. Agar kita juga menjadi tamu terhormat. Kita masalahnya akan ke merapi. Sendaknya. Apalagi para pencinta alam nih. Kan harus tahu alam itu bagaimana di sana. Agar persiapan saya secara fisik, misalnya ingin baju angkat. Pendakian yang terjal mungkin pakai sepatu yang memadai. Terus kemudian kalau tenda seperti apa. Dan bagaimana ancaman di sana. Yang harus kita ikuti. Pasti adalah di Google itu. Profesor Google itu segala macamnya ada di sana. Kalau Mbak Glennis itu mau ke luar negeri misalnya ke daerah mana. Oh ini cuacanya seperti apa. Oh dingin. Ya nggak mungkin saya pakai baju tipis. Saya pakai bawa jaket, bawa sal untuk menutup leher dan sebagainya. Persiapan fisik ada. Tapi tidak lengkap. Andai kan tidak ada persiapan ini dan itu. Ya kan hati. Bahwa ini bukan jalan-jalan biasa naik gunung itu. Ya kan. Jalan-jalan yang tidak seperti sore-sore. Ya kan begadang di mal. Dia harus punya persaratan dan dia harus mengikuti aturan alam. Gitu loh. Oke. Itu yang paling penting gitu kan. Jangan mengalahkan keinginan dengan rasio gitu. Ya Pak ternyata BKSDA ini sempat memberikan rekomendasi update. Maksud kami PFMBG sempat memberikan update bagaimana kondisi Gunung Marapi kurang lebih di tanggal 1 Desember untuk adanya larangan untuk pendakian. Nah kalau untuk kejadian seperti ini Pak, siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Saya tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sedang berduka dengan para pendaki, para pencerita alam yang meninggal dunia. Tapi beginilah. Bencana itu tanggung jawab bersama Pak. Ahli vulkanologi itu memberikan rekomendasi. Ya kan. Aturan yang harus dilakukan. Ya kan. Nah yang punya masyarakat itu pemerintah daerah Pak. Dengan pengelola wisata itu yang bersinggung langsung dengan subyeknya. Subyeknya apa sih bencana? Itu masyarakat dan apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan dia bertanggung jawab tentang itu. Ahli nya bertanggung jawab kepada bagaimana status Gunung Marapi. Ya kan. Kita, saya dulu sebagai PNS saya dibayar negara dari uang rakyat. Saya bertanggung jawab kepada rakyat. Pada rakyat yang menggaji saya. Saya beri mereka rekomendasi yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya teman-teman di vulkanologi tidak. Misalnya tidak memperberkan naik atau larangan naik. Ya itu ikuti apasih. Kalau misalnya radiusnya 3 km. Itu memang dulu saya ingat. Saya ingat saya, saya tekan itu. Tidak boleh masuk 3 km. Saya tidak tahu yang para korban ini berada di radius berapa mereka. Kalau di luar radius 3 km. Seharusnya tidak terjadi gitu. Seharusnya gitu. Itu yang terjadi. Dan bisa terjadi, Marapi itu terjadi awan panas. Awan panas itu bisa 800 derajat Celcius. Misalnya kita tidak langsung kena awan panas itu. Hanya dia lewat. Tidak jauh dari kita. Itu wap panasnya itu bisa lebih dari 200 derajat. 100 derajat. Itu air mendidih. Lebih dari itu bisa terjadi tubuh kita tiba-tiba kering. Yang di mana tubuh kita adalah 2 per 3 air. Ya tidak selamat kita. Oleh karena itu, risiko terburuk dari Marapi saat itu kita kurung. Janganlah masuk radius 3 km. Kalau memang sekarang adik-adik saya di vulkanologi sampai memberikan larangan. Ya sudah, memang harus dituruti. Mau tidak mau. Lalu kita cuma tamu. Tamunya Marapi. Tamunya Alam. Ya kita harus taat kepada tamu yang akan menerima kita. Kita harus hormat kepada punya rumah. Kalau kita ingin menjadi tamu yang terhormat. Kan ada. Saya datang di rumah Mbak Belanis diterima dengan baik. Kan saya tidak bisa saya nanya masuk kamar pribadi Mbak Belanis. Bahkan saya mau ke toilet aja minta izin. Sudah batasannya itu. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap kehendak alam. Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dirancang, untuk dilanggar. Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam. Celaka sudah pasti. Selamat kebetulan. Kalau kita melanggar aturan apapun. Aturan alam, aturan negara. Kita sedang menunik angin. Menyebar angin. Badilah yang akan kita tunai nanti. Jadi, mohon. Aturan itu untuk ditepati dan dihormati. Bukan untuk dilanggar. Tidak terhormat untuk melanggar aturan itu. Apalagi untuk kepentingan sendiri atau kelompok itu. Gak baik lah itu. Pak Surono, ini kita tahu bahwa aktivitas mendaki gunung ini banyak disukai oleh masyarakat. Anak muda, kegiatan kampus. Begitu banyak mengajak atau terjadi atau dilakukan untuk pendakian gunung. Kalau berdasarkan pos pemantauan kan, kalau aktivitas gunung merapi kita bisa memantau melalui sebuah alat. Apa ya? Sesmograf bagaimana aktivitas erupsi ataupun letusan gempa yang dihasilkan. Tapi kalau untuk seorang pendaki yang awam, apakah sebenarnya kita bisa melihat, menandai bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan alam, dengan gunung yang kita daki, sehingga itu menjadi warning untuk kita lebih baik kita turun dan lain-lainnya. Jadi pengetahuan tentang alam ini bagaimana, Pak? Tidak semua bisa kita. Awam itu ya, yang bisa memantau. Ya kan, bisa mengikuti. Memang dulu saya mudahkan. Bisa saya ganti frekuensinya. Orang tidak bisa masuk frekuensi itu. Tetapi daerah-daerah tentu seperti merapi di Jawa Tengah, DIY. Kemudian segeru yang banyak aktivitas mengambil pasir. Itu monitor kita itu bisa mereka dengarkan melalui woki-tolki atau hindi-tolki. Mana kalau ada letusan, karena banyak orang cari rumput di daerah bahaya, orang cari pasir di daerah bahaya. Itu mereka bisa cepat-cepat menyingkir. Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan kita juga khawatir kalau bisa dipantau dengan hindi-tolki, mereka bisa ganggu juga. Kalau yang tidak dewasa gitu kan. Mereka ganggu. Kita yang akan menjadi masalah gitu loh. Untuk merapi, untuk semeru, masyarakat sudah tahu kita sediakan itu. Dan mereka secara dewasa tidak mengganggu. Tetapi, kalau tidak tahu, rekomendasi itu ada di pemerintah daerah. Rekomendasi ada di pengelola wisata. Yang setiap saat masyarakat bisa melihat. Tetapi, kita punya gunung api yang terbanyak di dunia 127. Seharusnya kita menjadi center of excellence bagaimana pemuda-pemuda pencipta alam itu bisa hidup harmoni dengan gunung apinya. Setiap tanggal 17 dulu saya selalu repot. Karena banyaknya anak-anak bangsa yang nasionalismenya tinggi mereka ingin bersyukur meneran renungan suci di puncak-puncak gunung api. Kita batasi, misalnya pengelolaannya itu hanya 10, yang masuk 200. Saya tanya, apakah sampai yang bisa mengendalikan 1 orang 20 pendaki? Kalau terjadi chaos. Tolong, ini bukan jalan-jalan biasa. Dan Anda harus bertanggung jawab karena Anda memberi izin. Izin kan sama dengan tanggung jawab. Izin adalah suatu tiket tanggung jawab bagi pemberi dan penerima. Jadi, itu yang harus dipahami bersama. Saya salur banyak pemuda-pemuda kita yang, itulah muda, penuh tantangan. Bukan duduk di kursi empu gitu kan. Tetapi, dia perlu tantangan. Perlu penaklukan-penaklukan ya. Dengan segala macam resipinya benar. Tetapi, sekali lagi. Alam itu jujur, alam itu punya rumus tersendiri. Yang harus kita pahami. Pahami yang gimana gunung kan susah. Itu ada rekomendasi. Kalau tinggal baca. Pak, ya mudah gitu. Nggak usah gempanya berapa. Deformasinya berapa milimeter. arahnya kemana, letusannya. Wistok. Dalam. Kalau nggak boleh masuk radius 3 kelima tahun, ya sudah. Seperti saya, nggak datang ke rumah saya. Ya masuk kamar saya nggak boleh lah. Deformasinya saya itu. Kan sama dengan itu. Semudah itu kita menghormati dan menjalankan aturan. Itu. Ya, setidaknya alam itu juga punya aturan, punya bahasa yang perlu kita pahami dan kita hormati. Seperti meminjam kata Bapak, kalau kita melanggar ya, kita tidak selamat. Kalau pun selamat, itu kebetulan. Kita juga akan memahami lebih lanjut, Pak, bagaimana mitigasi atau hal-hal apa yang kita perlu pahami untuk mencintai kegiatan mendaki gunung ini supaya kita juga bisa aman dan juga tidak membahayakan para pendaki yang lainnya. dan juga tidak membahayakan para pendaki yang lainnya. kita boleh atau tidak membahayakan untuk menyatakan selamat menikmati